Yang kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memiliki kegiatan langsung dirasakan masyarakat. Jadi, organisasi-organisasi ini bisa disebut misalnya seperti Aisyah, kemudian juga disebut misalnya Muslimah. Itu semua adalah organisasi-organisasi yang langsung punya jaring ke bawah dengan ibu-ibu yang bisa mengerjakan banyak hal. Itu dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pemerintahnya, tipe pengadaan barang jasa diubah. Selama ini, pengadaan barang jasa itu ada empat tipe. Satu, dua, tiga, empat. Satu itu oleh negara, dua lewat tender, tiga dananya diberikan kepada masyarakat untuk dilaksanakan masyarakat. Nah, negara itu cenderung menggunakan tipe satu dan tipe dua. Tipe tiga, tipe empat itu gak mau. Kenapa? Birokrasi gak mau repot. Karena selalu persoalan pertanggung jawaban. Kami ketika di DKI menjadi satu-satunya provinsi yang menggunakan tipe tiga dan tipe empat di dalam semua kegiatan kemasyarakatan. Uangnya diberikan kepada PKK, uangnya diberikan kepada organisasi. Mereka nanti yang akan mengelola kegiatan, kami memonitor. Oke, itu di tingkat pendanaannya.